Kita, kami di Gerindra merasa sama sekali tidak tersindir dari apa yang disampaikan oleh Mas Butet itu. Malah komentarnya Pak Prabowo itu tadi mengatakan ya dia senang karena memang orangnya lucu. Dia kan seorang entertainer, orang bisa melihatnya pro dan kontra. Tapi saya, kami merasa politik ke depan ya kita mau menjunjung persatuan ya. Dan kita ingin karena Pak Prabowo ini berdiri di jalan tengah lah gitu. Dan juga beliau menyampaikan kita jangan lagi melakukan satu negatif atau black campaign apalagi gitu ya. Bahkan menganggap Pak Ganjar, Pak Anies ini adalah juga bagian dari putra-putra terbaik gitu loh. Jadi kita harus berkompetisi lebih sehat, lebih dewasa mungkin ke depan gitu ya. Karena tantangan-tantangan semakin berat, luar biasa semakin berat gitu. Jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya. Itu anggapannya hiburan politik gitu. Usai viralnya puisi Butet, BDI Perjuangan akhirnya mengeluarkan suara. BDIP menyayangkan monolog seniman Butet Kartarjasa yang menyinggung sejumlah hal di puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama GPK Jakarta. Ketua DPP-BDIP, Jarod Saiful Hidayat menyebut, sejak dulu Butet juga kerap membuat monolog. Namun, untuk monolog di GPK akhir pekan lalu dianggapnya kurang elok. Kalau sudah seperti itu, ya sebetulnya disampaikan di acara partai. Itu seperti tidak bagus, kurang elok. Menurut Jarod, Butet sebagai seniman dan budayawan tentu memiliki dasar sehingga dapat menyampaikan isi hati ketika memiliki unek-unek. Tapi kalau seumpama, itu disampaikan pada panggung lain akan lebih bagus. Kenapa? Karena dalam peringatan puncak bulan Bung Karno itu, temanya kepalkan tangan persatuan. Jadi harus menyatukan berbagai macam komponen bangsa agar bisa bersatu untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara. Itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi. Mas Budet itu kan sejak pemerintahan Pak Harto itu kan bikin monolog waktu itu ya. Dan sangat terkenal itu teater gantriknya itu ya. Sehingga terbawa sampai sekarang ya. Bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya. Terbuka seperti itu. Kalau sudah seperti itu, ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu tidak bagus. Oke, jadi disayangkan lah oleh pilih berjuangan harusnya tetap menjaga. Kurang elok lah, kurang elok begitu ya. Tapi itu kita menghargai kebebasan untuk berekspresi ya. Sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan dan beliau juga punya dasar tentunya. Untuk menyampaikan beliau punya isi hati, unek-unek ya silahkan saja. Monolog Putet pada puncak perayaan bulan Bung Karno menyinggung sejumlah capres. Ia bicara banjir sekaligus menyeder pihak yang menyebut banjir sebagai air yang markir. Butet lantas menyebut tokoh yang menyatakan demikian sebagai orang yang pandir. Kemudian, Butet menyampaikan bantun dan menyinggung pria sosok yang sedang dipantau oleh KPK. Tapi mengaku tengah dicegal. Saya kira semua orang harus bisa menahan diri, supaya tidak terlampau agresif menyerang pihak-pihak yang lain. Apalagi yang diserang oleh Butet itu hanya Prabu Sobianto dan Anies Baswedan. Dan misalnya tidak mengkritik Ganjar Panu. Saya kira dalam konteks inilah kemudian harus diletakkan. Bagaimana puisi-puisi dan semestri yang disampaikan oleh Butet itu alih-alih untuk mewujudkan pemilu yang damai. Tapi justru ini akan memakinkan kegaduhan-kegaduhan yang saya kira akan memantik kerivahan. Bahkan sangat potensial ini akan menjadi bara dalam perdikan api yang akan memanaskan situasi politiknya ke depan. Sementara itu, mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Kis Khalifa, membalas hindiran budayawan senior Butet Kertarajasa, loyalis baca preskoalisi perubahan Anies Baswedan ini, mengungkit-ungkit kasus korupsi Bansos, wakil bendahara umum BDIP, Juliari Batubara saat menjabat sebagai Mensos. Kemudian, kasus mantan politisi BDIP, Harun Masiku, yang hingga saat ini masih menjadi burot. Eh Butet, yang nyolong dana Bansos itu bendahara partai, yang kabur diumpetin setelah nyolong, namanya Harun Masiku, yang bikin menceret sekjen partai tempat lupi datu. Ia menyentil Butet, yang mengaku-ngakukan BDIP lalu menjatuhkan lawan politiknya, yang tukang nyolong kopuja, yang tidak ada bukti kofitna, Butet kotolol dan pandir. Gis juga mengatakan, Anies tidak pernah memberi panggung pada siapapun, untuk menyerang pribadi siapapun dalam acara apapun. Berbeda dengan giring yang berpidato di depan presiden, berbeda dengan Butet yang berpidato di acara partai. Mereka menebar fitnah. Mantan komisaris Ancol itu lantas menambahkan, lalu mereka berkata, berpolitiklah dengan dameban. Pernyataan tersebut rupanya mendapat dukungan dari warganet, yang ikut memberikan kritikan kepada Butet dan juga BDIP. Acara yang dikelar BDIP sungguh memalukan, memberikan panggung Butet dengan puisi menebar kebencian. Kalau mereka memahami adab itu mendahului ilmu, tentu hal tersebut tidak akan terucap, apalagi didengar luas oleh publik, tanpa mereka sadari, mereka mempermalukan diri sendiri. Sebelumnya, budayawan Bambang Eko Loyo, Butet Kertajasa, mendadak viral di media sosial. Warganet, menyoroti isi pantun Butet. Mereka menilai pantun itu menyendir bakal calon presiden yang diusung partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bisa diusungkan air yang mau keunggung. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambil berong semakin nikmat, tambah jaging empal. Orangnya ditropong KPK karena nyolong. Eh, lah kok kowar-kowar mau dijagat. Jaguan Pak Jokowi, rambutnya putih. Gigi bekerja, sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia, pasti akan sedih. Jika kelak, ada presiden. Hobinya kok mencule. Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai, biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin. Butet sebelumnya membacakan pantun di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam acara peringatan bulan Bung Karno di Kelora Bung Karno, Jakarta. Pantun itu dibacakan Butet sebelum Saniman Sri Krishna N.C. menyanyikan lagu Ganjar Siji, Ganjar Kabeh. Mulanya, Butet mengatakan PDIP mengerakan semangat meneruskan. Tetapi, di sisi lain ada kelompok yang hanya menginginkan perubahan. Di sini semangat meneruskan, di sana maunya perubahan. Oh, begitulah sebuah persaingan. Butet lalu menyinggung soal banjir yang disebut suatu kelompok hanyalah air yang parkir. Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya begitulah kalau tanya pandir. Butet pun mengatakan, ada sosok yang berkuar-kuar dirinya ingin dicegal karena dibidik KPK. Padahal, sosok yang dimaksud itu dibidik karena nyolong. Pepes ikan dengan sambal terong, semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Eh lah, kok kuar-kuar mau dicegal? Butet menyebut, Capres jaguan Jokowi identik dengan sosok yang berambut putih dan bekerja keras. Butet lalu menyendir sosok Capres yang hobinya menculi. Jaguan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigi pekerja, sampai jungkir balik, hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih. Jika kelah ada presiden, hobinya kok menculi. Sebelum mengakhiri puisinya, Butet menyendir soal pemimpin yang bermodal transaksi semata. Sosok itu dijamin bukan tola dan kelas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.